Siapa yang mengira hanya dengan like beberapa video di TikTok, kita bisa mendapatkan total pendapatan sebanyak ini. Dan ini hari ini saya mendapatkan 14,24 dolar, total keseluruhan itu ada 241 dolar. Dan menariknya, per like-nya teman-teman bisa mendapatkan hingga 3 dolar. Dan sebenarnya tidak hanya 3 dolar, cukup variatif, tapi ini adalah salah satu bayaran terbesar teman-teman. Kalau seandainya kita hitung bareng-bareng dengan menggunakan kurs rupiah, kita coba cek ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita hitung bareng-bareng, 3 dolar itu senilai 45.600 rupiah. Sedangkan total pendapatan saya yang saya kumpulkan dalam kurun waktu 1 bulan itu kurang lebih sekitar 241 dolar. Jadi kurang lebih sekitar 3.663.000. Ini lumayan banget meskipun tidak banyak, ya karena memang cara kerjanya cukup sederhana sekali. Tidak membutuhkan beberapa kemampuan khusus ataupun skill-skill khusus, tidak perlu. Kalian cukup like beberapa video TikTok dengan menggunakan handphone kalian pun juga bisa. Kalian mau pakai laptop ataupun PC juga bisa yang menggunakan versi desktop. Yang saya yakin, di era seperti ini semua kalaman pasti paham banget dengan aplikasi namanya TikTok. Dan familiar sekali dengan aplikasi yang bernama TikTok. Jadi menurut saya ini bukan menjadi salah satu hal yang menyulitkan teman-teman untuk menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini, saya akan membahas mulai dari tahapan awal sekali tentang bagaimana cara daftarnya, terus kita pakai situs apa, dan juga yang menarik nanti di akhir video juga akan saya tunjukkan terkait bagaimana cara melakukan penarikan ketika teman-teman nantinya bisa mendapatkan uang dengan menggunakan cara yang kita bahas di video kali ini. Penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai agar teman-teman paham secara keseluruhan, dan juga agar teman-teman paham tahapan demi tahapannya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100 ribu subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua, agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet dengan aplikasi yang familiar banget buat kita semua, yaitu aplikasi TikTok. Cara menghasilkan uang dari internet di video kali ini cukup menarik sekali dan caranya mudah banget. Hanya dengan tap-tap layar atau hanya dengan like beberapa konten-konten yang berada di TikTok. Yang mana saya rasa hampir semua kalangan pasti familiar sekali ya dengan aplikasi yang bernama TikTok. Karena sejauh ini aplikasi yang menjangkau semua kalangan dan semua umur yaitu aplikasi TikTok. Dan menariknya, siapa yang menyangka kalian juga bisa menghasilkan uang dari internet hanya dengan like beberapa video TikTok teman-teman. Jadi mungkin kalau sebelum kalian tahu tentang video ini, melihat atau menonton scroll-scroll TikTok hanya mendapatkan hiburan, ataupun beberapa informasi-informasi menarik. Nah, perbedaannya setelah ini kalian bisa menghasilkan uang dari internet. Dan menariknya, kalian bisa pakai HP dimanapun dan kapanpun. Asalkan ada koneksi internet, kalian tetap bisa menghasilkan uang dengan menggunakan handphone kalian masing-masing. Jadi tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke tahapan utamanya ya teman-teman. Tahapan pertama yang perlu kalian lakukan yaitu silahkan buka situs Google terlebih dahulu. Setelah itu, di kolom pencarian silahkan ketikan nama situs khusus yang mana akan kita manfaatkan untuk menghasilkan uang dari internet dan juga dari rumah masing-masing. Oke, buat teman-teman semuanya yang pakai handphone silahkan menyesuaikan saja karena disini saya membuatkan tutorialnya untuk yang versi desktopnya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya silahkan ketikan nama situsnya bernama Everveh, tulisannya seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa langsung enter. Di urutan paling atas disini ada namanya Social Media Exchange for Instagram and Facebook. Siapa yang mengira kita itu bisa menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan situs ataupun website yang bernama Everveh ini. Dan menariknya, banyak sekali media-media yang sudah meliput atau sudah memberitakan bahwa situs ini itu memang benar-benar terbukti membayar. Salah satunya, yaitu dari Postkota. Ini adalah salah satu media yang berasal dari Indonesia. Like, sosmed saja bisa dapat uang 400 ribu. Cobain website Everveh sekarang, seperti ini. Oke, dan disini sebenarnya ada beberapa tutorialnya atau beberapa tahapannya terkait bagaimana cara menghasilkan uang dari internetnya. Namun, disini saya akan memperjelas ataupun membuatnya agar lebih detail dan mudah difahami, teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman semuanya bisa menghasilkan hingga 2 dolar. Bayangkan, dolar saat ini itu kurang lebih di atas 15 ribu, bisa sampai 16 ribu. Kita nggak tahu di masa yang akan datang dolar itu berubah atau mungkin naik bisa sampai 18 ribu, 19 ribu, dan seterusnya. Maka, pendapatan kita itu tidak terpatok dengan rupiah, melainkan dolar, teman-teman. Oke, nah disini teman-teman bisa langsung buka situsnya seperti ini. Setelah itu, kalian akan langsung diarahkan masuk ke tampilan utama dari website atau situs Everveh. Tampilannya seperti ini cukup mudah difahami. Dan kalau kita scroll ke bawah, disini sebenarnya ada terkait instruksinya atau bagaimana cara kerjanya. Jadi teman-teman bisa login, menyelesaikan tugas-tugasnya, dan menghasilkan uangnya, teman-teman. Kalau seandainya kalian mau melanjutkan atau kalian mau meningkatkan engagement dari sebuah sosial media kalian, kalian bisa membuat kempen yang mana nanti dari kempen tersebut akan meningkatkan engagement rate dari sosial media kalian. Entah itu Instagram, TikTok, ataupun sosial media lainnya. Nah, sebenarnya apa sih Everveh ini? Everveh adalah salah satu situs yang berada di luar negeri sana. Kalau nggak salah berasal dari Rusia, teman-teman. Dan mereka itu berdiri mulai tahun 2019. Amat sangat meragukan kalau seandainya mereka tidak terbukti membayar, tapi mereka bisa sustain sampai 2024. Sedangkan mereka itu mulai dari tahun 2019. Oleh karena itu, memang sudah ada banyak sekali di luar sana orang yang menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan situs Everveh ini. Seperti itu. Nah, situs Everveh adalah pihak ketiga yang menjembatani antara orang-orang yang ingin meningkatkan engagement sosial media dan orang-orang yang ingin menghasilkan uang dari internet. Kita semuanya yang datang ke sini untuk menghasilkan uang dari internet adalah pihak kedua. Dan pihak pertama adalah orang-orang yang ingin meningkatkan engagement-nya. Emang ada orang yang mau meningkatkan engagement dengan memanfaatkan Everveh ini? Di luar negeri, situs Everveh atau website Everveh adalah salah satu situs yang cukup favorit. Karena banyak sekali perusahaan ataupun beberapa online shop, mereka itu ingin meningkatkan engagement-nya dengan memanfaatkan Everveh ini. Seperti itu, teman-teman. Tahapan pertama yang perlu kalian lakukan, silakan melakukan pendaftaran. Untuk teman-teman semuanya, di sini ada dua jenis akun kalau kalian perhatikan. Di sini ada earn money sama advertise. Untuk earn money adalah salah satu menu atau fitur yang dikhususkan untuk menghasilkan uang dari internet. Sedangkan untuk advertise, di sini adalah fitur yang dikhususkan untuk meningkatkan engagement. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai salah pilih ya. Silakan pilih yang earn money, teman-teman. Setelah itu, teman-teman semuanya bisa klik sign with Google atau seandainya kalian mau melakukan pendaftaran, kalian bisa langsung klik sign with Google seperti ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang dirasa kesulitan menggunakan bahasa Inggris, karena ini kan tampilannya semuanya menggunakan bahasa Inggris ya, kalian bisa merubah bahasanya sebenarnya dengan merubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung klik login dengan Google. Nanti secara otomatis kalian akan langsung terdaftar ke Evervay ini, teman-teman. Dan ini adalah tampilannya. Jadi ada dua pilihan, ada advertise sama ada earn. Nah, buat teman-teman semuanya, buat pendaftar baru, teman-teman bisa mendapatkan bonus sejumlah 0,5 dolar. Memang tidak banyak, tapi 0,5 dolar itu kalau kita hitung kurang lebih sekitar 7.500. Kalau 1 dolarnya itu seharga 15.000 atau senilai 15.000. Seperti itu. Teman-teman bisa memilih yang earn, jangan memilih yang advertise ya. Karena advertise seperti yang saya jelaskan di awal tadi, advertise ini dikhususkan untuk mereka yang ingin meningkatkan engagement dari sosial media mereka. Silahkan pilih earn seperti ini. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan masuk ke tampilan utama dari situs Evervay ini. Ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi ini sudah masuk ya untuk yang bonusnya tadi. Kita mendapatkan bonus 0,5 dolar. Dan ini adalah tampilan utamanya. Setelah itu, bagaimana cara menghasilkan uang dari internet menggunakan Evervay ini? Teman-teman semuanya bisa fokus di tax category seperti ini. Setelah kalian fokus di tax category, di bagian sini akan muncul berbagai jenis simbol-simbol ataupun logo-logo sosial media. Mulai dari Instagram, setelah itu Quora, Twitter, ataupun X saat ini. TikTok, Telegram, Youtube, Vkontakte. Vkontakte biasanya untuk gaming dan juga Reddit. Nah, tugas-tugasnya itu berhubungan dengan beberapa sosial media yang ada di sini. Setelah itu, di sini ada namanya auto-performing sama manual performing. Apa yang dimaksud auto-performing sama manual performing? Jadi, teman-teman, di sini ada beberapa tugas itu yang bisa secara auto dan bisa secara manual. Apanya yang auto dan apanya yang manual? Jadi, di sini ada yang bisa menggunakan extension. Jadi, kita cukup install aplikasi browser extension seperti ini. Nah, kalau senanya kita klik, nah seperti ini. Nah, kita bisa install sebuah aplikasi yang nantinya tugasnya itu secara otomatis akan masuk. Jadi, kita tidak keluar masuk ke website Evervo ini. Melainkan dari situs aplikasi tersebut. Seperti itu. Kalau seandainya kalian tertarik, saya akan buatkan satu video khusus untuk bagaimana cara mengoperasikan extension Google Chrome-nya. Karena cukup menarik kalau seandainya pakai extension Google Chrome. Kita tinggal buka extension-nya. Secara otomatis akan muncul di list di bagian atas Google Chrome kita. Dan nanti secara otomatis tugasnya akan muncul. Jadi, kita cukup like-like-like gitu saja. Tidak keluar masuk ke situs Evervo ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya, teman-teman. Seperti itu. Oleh karena itu, di sini ada beberapa tugas yang auto-performing. Ada beberapa tugas yang memang harus dikerjakan secara manual. Seperti Instagram, hampir semua tugasnya itu harus dikerjakan secara otomatis. Jadi, menggunakan aplikasi. Sedangkan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa tugas. Kalau untuk TikTok, ada beberapa tugas yang bisa auto-performing, bisa juga manual-performing. Untuk TikTok follower, ini secara auto. Sedangkan untuk like, di sini harus manual-performing. Sedangkan untuk TikTok comment, di sini auto-performing. Seperti itu. Sedangkan untuk menonton video YouTube, ataupun like video YouTube, itu semuanya harus manual-performing. Intinya yang di bagian kanan, ini manual-performing semuanya. Sedangkan di bagian sini, yang kirinya, ini semuanya yang auto-performing, teman-teman. Seperti itu. Paham ya? Setelah itu, bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Untuk mengerjakan tugasnya, di bagian pojok kiri, di sini ada garis 3. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu, di sini ada menamanya perform task. Nah, tugas-tugasnya semuanya berada di sini, teman-teman. Ini adalah tugas-tugas yang sudah disisikan atau di, apa namanya, di kluster berdasarkan sosial medianya. Ini tugas-tugas yang berhubungan dengan Quora. Ini tugas-tugas yang berhubungan dengan TikTok, Telegram, YouTube, Viko Takti, dan juga Reddit. Kita cek yang TikTok like seperti ini. Jadi, buat teman-teman semuanya, sebenarnya tugasnya nggak cuma like video TikTok. Ada banyak sekali tugas yang tersedia. Tergantung waktu senggang kita. Kalau seandainya semakin banyak waktu senggang kita, ya semakin banyak juga pendapatan yang akan kita kumpulkan. Karena kita bisa menyelesaikan banyak sekali tugas. Setelah itu, kalau seandainya sudah kita klik ke TikTok like, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah tugas-tugas yang tersedia saat ini, teman-teman. Nah, di sini tugas kita hanya like sebuah video. Caranya, di sini kalian bisa klik like video seperti ini. Oke, setelah itu kalian akan diarahkan ke TikTok seperti ini. Ini kita mute terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebentar, ini kita pause dulu seperti ini. Nah, ini kita play. Setelah itu tugas kita cuma like gini aja. Nah, ini kita masuk dulu. Lanjut menggunakan Google seperti ini. Kita login dulu untuk TikToknya. Oke, ini masih loading. Nah, setelah itu kalau seandainya sudah masuk ke TikTok seperti ini, ini sudah login ya. Nah, kalau seandainya sudah masuk seperti ini, tugas kita itu cukup like seperti ini aja. Seperti itu, sesederhana itu, teman-teman. Oke, setelah itu nanti di sini kita cek kembali. Kita cek kembali ke Everveh. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini itu akan muncul bahwasannya kita sudah mengerjakan tugasnya. Oke, dan di sini ada beberapa informasi penting. Please note, if you have already performed an action on the social network, subscribe, setelah itu like, dan lain sebagainya. You need to close the social network window when you perform this task. Kalau seandainya kalian sudah menyelesaikan tugasnya, entah itu subscribe, entah itu like, entah itu menonton sebuah video TikTok. Setelah itu, kalau seandainya kalian sudah menyelesaikan, kalian bisa langsung close seperti ini. Setelah itu nanti, nah di sini. Oke, nah ini masih belum dapet ya. Jadi memang harus cepat, teman-teman. Misal seperti ini. Kita klik like lagi. Seperti ini, kita diarahkan ke videonya. Setelah itu kita like seperti ini. Dan kita close seperti ini. Seperti itu, oke? Nah, nanti uangnya akan masuk satu per satu. Seperti itu. Faham? Dan informasi penting buat teman-teman semuanya, saat mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan sosial media seperti ini, entah itu like video TikTok, entah itu menonton video YouTube, ataupun subscribe video YouTube, saya lebih menyarankan untuk menggunakan second account. Jadi, setidaknya buat teman-teman semuanya mempunyai dua akun sosial media. Akun pertama adalah akun pribadi, yang mana jangan dicampur. Nanti takutnya itu kalau seandainya ada informasi satu sama lain, ketumpuk. Kalau seandainya infonya nggak penting, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya infonya penting, nanti jadi ketinggalan informasi seperti itu. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan untuk mempunyai second account. Yang mana second account itu memang digunakan untuk mencari dolar ataupun mencari uang dari internet. Jadi, sewaktu-waktu kalau seandainya memang ada tugas-tugas yang berhubungan dengan TikTok, kita bisa pakai second account kita. Kalau seandainya ada tugas-tugas yang berhubungan dengan Instagram, kita bisa pakai second account kita. Seperti itu, paham ya? Nah, tugasnya sederhana seperti itu. Jadi, kita cukup klik like video seperti ini. Setelah itu kita akan diarahkan ke videonya. Tugas kita cukup like seperti ini. Dan setelah itu kita bisa kembali. Nanti kita akan dibayar sesuai dengan informasi saldo yang diberikan seperti ini. Oke, paham ya? Dan di sini masih ada banyak sekali tugas yang tersedia, teman-teman. Entah itu TikTok like, entah itu Telegram seperti ini. Nah, ini adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan Telegram. Jadi, kita bisa banget menghasilkan uang dengan menggunakan Telegram seperti ini. Oke? Nah, caranya kita cukup klik join channel seperti ini. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Kalau seandainya kalian pakai HP, ini enak banget. Jadi, kita langsung dibukakan untuk aplikasi Telegram-nya. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan laptop ataupun menggunakan PC, seperti yang saya contohkan di sini, maka kalian harus install Telegram versi desktop-nya terlebih dahulu. Karena nanti pasti akan diarahkan ke Telegram tersebut. Seperti itu. Dan di sini, kalau kalian scroll ke bawah, masih ada banyak sekali tugas yang tersedia. Tergantung waktu kalian atau tenaga kalian untuk menyelesaikan semua tugas di sini. Nah, tugas-tugas seperti ini memang dolarnya tidak besar. Tidak sampai 1 dolar, 2 dolar. Dan kalau pun ada, itu biasanya agak jarang, teman-teman. Tapi biasanya ada kok. Bisa sampai 3 dolar, sampai 4, dan juga 5 dolar. Tapi tidak setiap hari. Jadi, cukup variatif. Kadang 0,10 dolar, kadang 0,5 dolar, atau kadang 0,7 dolar. Seperti itu. Oke? Dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini dinamakan micro job. Atau pekerjaan-pekerjaan sederhana yang memang tidak membutuhkan kemampuan khusus, skill-skill yang mumpuni, atau skill-skill yang khusus. Nah, kita tidak perlu mempunyai beberapa kemampuan tersebut. Kita cukup like, kita cukup nonton video, kita cukup join channel di Telegram. Itu semua bisa menghasilkan uang dari rumah. Dan kalau kalian perhatikan di bagian kiri, di sini juga ada salah satu tugas yang berhubungan dengan YouTube. Misal di sini, tugasnya hanya like video YouTube. Nah, ini. Ini tugas kita itu hanya like video YouTube. Caranya kalian bisa buka seperti ini. Nah, nanti akan dibukakan. Ini sebenarnya kita mute dulu. Nah, nanti kita akan diarahkan ke video YouTube-nya seperti ini. Tugas kita itu cukup nge-like gini aja. Setelah itu nanti kita kembali. Nah, nanti uangnya 0,10 dolar ini akan masuk ke wallet kita masing-masing, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kan. You have successfully completed tax puppy max ordinary day. Kalian bisa klik next lagi seperti ini. Tuh kan. Kalian bisa klik next lagi seperti ini. Kalian bisa klik seperti ini. Kita diarahkan ke videonya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Ini biarkan berjalan. Toh, ini juga kita mute. Jadi, sebenarnya kalian tidak harus menonton dan memperhatikan videonya seperti ini. Enggak. Kalian cukup mengerjakan aja. Setelah itu nggak usah di-close untuk yang bagian ini. Setelah itu, kalian bisa langsung kembali ke Everforce seperti ini. You don't complete the tax. Seperti itu. Jadi, biasanya ada yang berhasil. Memang ada yang tidak berhasil. Seperti itu, teman-teman. Faham ya sampai di sini? Dan di sini ada banyak sekali tugas yang tersedia. Lagi-lagi kembali ke waktu kalian. Kalau seandainya kalian mempunyai waktu luang yang cukup banyak, nah ini menarik banget. Syukur-syukur dijadikan penghasilan tambahan atau untuk menambah uang jajan teman-teman semuanya. Setelah itu, bagaimana cara melakukan penarikan? Di bagian atas, kalau kalian perhatikan, di sini ada namanya dashboard sama withdraw fund. Atau di bagian atas di sini, kalau kalian perhatikan, nah kalian bisa juga klik seperti ini. Setelah itu, nanti di sini kalian bisa langsung klik transaction history seperti ini. Nah di sini, semua pendapatan yang kalian dapatkan akan masuk seperti ini. Misal ini bonus. Nah bonus ini mendapatkan 0,5 dolar. Sudah masuk ya. 0,5 dolar seperti ini. Dan statusnya sudah checklist yang berarti sudah komplit. Dan untuk melakukan penarikan, kalian bisa langsung klik withdraw fund seperti ini. Untuk minimal penarikannya, itu 7 dolar. Dan untuk withdrawnya, itu atau metode penarikannya menggunakan payer teman-teman. Apa itu payer? Sebenarnya teman-teman semuanya bisa buka di Google seperti ini. Ketikan nama situs yang bernama payer. Payer. Oke, seperti ini. Setelah itu, OAA. Setelah itu, teman-teman bisa langsung enter. Di urutan paling atas, di sini ada namanya website yang bernama payer. Apa itu website yang bernama payer? Website yang bernama payer adalah salah satu e-wallet yang bisa kita gunakan untuk transaksi berbagai jenis mata uang. Entah itu euro, entah itu pound sterling, entah itu dolar. Nah, kita bisa menggunakan e-wallet yang bernama payer ini. Sederhananya, dia itu aplikasi dana yang versi internasional. Soalnya, kalau aplikasi dana kan kita terbatas ya. Transaksinya semuanya menggunakan rupiah. Berbeda dengan payer. Oleh karena itu, banyak di luar sana orang-orang yang mempunyai akun payer, ya biasanya digunakan untuk seperti ini. Mencari pundi-pundi dolar seperti ini. Yang meskipun dolarnya nggak langsung besar, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan setiap hari. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga video ini bisa membantu kalian semuanya untuk mempunyai penghasilan tambahan. Syukur-syukur bisa dijadikan tambahan untuk uang jajan kalian masing-masing. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bekerja dari rumah.